Karena kami mengkonfirmasi secara langsung kepada Junimard Girsang apakah benar pihak MKD telah menerima undangan dari Sekretariat Kemenkopol Hukam. Dan Junimard Girsang menjelaskan bahwa memang benar dari Sekretariat MKD juga menerima undangan tersebut dari Sekretariat Kemenkopol Hukam. Namun terkait dengan undangan tersebut sempat dibahas dalam rapat internal. Dan rapat internal tersebut memutuskan bahwa MKD menolak untuk hadir pada gelaran konferensi pers yang digelar oleh Luhut Panjaitan. Namun memang ketika kita saksikan atau sedikit mereview pada konferensi pers yang berlangsung pada hari Jumat tersebut, tiga anggota MKD dari Partai Golkar ini hadir. Dan menurut Junimard Girsang bahwa hal tersebut sudah melanggar etika. Berikut kami sampaikan kutipan pernyataan dari Junimard Girsang terkait dengan kehadiran tiga anggota MKD dalam konferensi pers yang digelar Menkopol Hukam, Luhut Pinsar Panjaitan. Kami telah rapat memutuskan, walaupun kita menerima undangan pihak FACS dari Sekretariatnya Pak Luhut, kami memutuskan menolak. Tidak datang karena pembahasan saya melanggar kode etik pasal 11 tentang independensi. Menurut saya, tidak tahu menurut rapat internal nanti. Kemudian kalau menurut Bapak harusnya bagaimana tindakan untuk tiga anggota ini Pak? Nantilah kita akan rapatkan dalam rapat internal. Apakah mereka masih akan objektif Pak nanti disidang Pak Luhut? Nanti kita lihat apakah mereka diizinkan untuk ikut bersidang atau tidak. Nanti kita lihat. Nanti pembahasan sidang Pak Dasko. Bukan saya. Kalau saya akan lain. Kemudian Bang Akbar, hari ini juga beberapa anggota MKD ini bertemu dengan Menkopol Hukam, Luhut Panjaitan. Ini terkait dengan apa dan apakah Anda tidak diundang hari ini? Bukan pertemuan. Saya menerima undangannya. Di SMS oleh seorang staffnya Pak Menkopol Hukam, senior saya juga sebenarnya, Pak Atmaji Sumarkijo kalau tidak salah. Itu mengundang Pak Luhut Bin Sarpanjaitan akan melakukan, kayaknya sudah selesai tadi, jumpa pers menyangkut soal ini. Saya tanya, ini dalam rangka apa sebenarnya anggota MKD diundang ke sana? Saya bilang tidaklah etis. Anggota MKD yang sedang menyidangkan kasus ini juga hadir di sana. Maka kemudian saya dan nggak tahu anggota MKD yang lainnya apakah ada hadir. Tapi saya sendiri memutuskan untuk tidak hadir. Karena menurut saya tidak ada relevansinya saya harus hadir di sana. Oke, sidang masih bisa dilanjutkan kembali tanpa harus menunggu lagi dari bukti rekaman asli seperti yang dihasilkan atau disimpulkan dalam sidang terakhir pada minggu lalu itu, Bang Akbar. Menurut saya sebenarnya tidak perlu. Jadi memang saya harus mengatakan ya bahwa perbedaan kami anggota MKD di dalam majelis itu sebenarnya kadang-kadang keluar dari substansi. Setelah pengakuan-pengakuan dari para pihak, itu sebenarnya menurut saya sudah lebih dari cukup dan tidak perlu lagi meminta alat bukti original yang kemudian dipersoalkan dan kemudian diputuskan untuk melakukan audit forensic. dari alat itu. Yang saya inginkan sebenarnya dan juga diinginkan oleh beberapa anggota mahkamah adalah kita lanjut pada persidangan. Tapi sebagian anggota mahkamah mengatakan tidak perlu lagi kita lanjutkan persidangan ini. Lawong sudah dibanta oleh saudara terperiksa dalam hal ini Pak Setinovanto. Tetapi kan kemudian meskipun dibanta tapi ada persaksian yang lain kenapa kita tidak menggunakan itu. Singkat cerita yang ingin saya katakan sebenarnya adalah harus diakui bahwa perbedaan antara sidang mahkamah itu sebenarnya sudah keluar dari substansi. Silahkan saja biar rakyat Indonesia yang menilai.